Nah ini basungnya dan itu indukan-indukannya jumbo leher panjang ya jumbo 4 jalan 5 bulan ya 4 jalan 5 bulan seperti ini ya tuh ya Jadi masih original ya Jemoko lah ya dibilangnya Jemoko ya belum belum bisa kawin ya namanya suaranya aja masih kicik-kicik gitu lah ya Ya seperti itu sehingga nyaman nanti entok-entok main disana di pasir-pasir itu bisa dibersihkan kotorannya ya Nah kalau mandi disini ya di peluran seperti ini pokoknya yang penting entok itu nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kandang java dan java flower farm serta wanto java farm ada juga momi channel Dari keempat channel youtube kami selalu memberikan informasi tentang budidaya entok inilah alasan kami Beternak entok sekala rumahan ya teman-teman pada saat itu saya pelihara entok asal-asalan alias baik itu beli tak lepas begitu saja Mengingat saya belum memahami tata cara untuk mengelola atau budidaya entok Namun seiring berjalan saya belajar bersama peternak-peternak yang sudah senior dan channel-channel youtube Nah disitulah kami mendapatkan berbagai macam cara Pada akhirnya Alhamdulillah saya sudah jalan 3 tahun dan Alhamdulillah juga Sekarang saya sudah bisa mengembangkan walaupun skala kecil ya teman-teman Nah untuk saat ini saya budidaya entok ada jenis entok tronton seperti ini Ini adalah minti-mintinya ya teman-teman yang full dengan pensi Saya taruh di tempat yang aman, anget ya menggunakan kandang seperti ini Ready dengan tempat berminung dan pakan ya Usahakan jangan basah mintinya agar selalu sehat Seperti itu ya teman-teman Nah minti ini adalah umur 2 minggu ya teman-teman Minti ini umur 2 minggu Ya seperti itu Yuk kita akan lihat juga untuk jenis entok apa saja Disini ada juga entok milenial ya Entok milenial Nah untuk umur ini Ini baru saya mandikan ya Jadi masih basah Bulunya belum kering ya teman-teman Untuk jenis entok milenial ini masuk kategori entok hias ya Masuk kategori entok hias Dan ini umur hampir 4 bulan ya Lehernya panjang-panjang seperti ini Untuk karakter bulu putih Dominan putih namun dikasih corak berwarna hitam di bagian punggung ya Dengan full paroh warna pink Parohnya warna pink Kakinya kuning ya teman-teman Nah ini selain entok hias juga entok ini bisa besar dan jumbo Terlihat lehernya panjang-panjang ya seperti ini Nah untuk harga Nanti teman-teman jika yang berminat Bisa hubungi nomor WA yang ada di pocok kanan bagian atas Atau di judul video ini ya Untuk jenis entok hias ini Posturnya besar Selain Buat pedaging Juga ini sangat Bagus produksinya ya teman-teman Untuk telurnya ini Indukannya bisa sampai 15 lebih ya teman-teman Nah seperti ini Untuk pola pakan kami menggunakan Pakan Campuran ya teman-teman Selain pakan alternatif kami juga menyediakan Seperti jagung Bekatul atau dedak Dan juga hijau-hijauan Juga kami menanam Azola di depan sana Nanti saya review azolanya ya teman-teman Nah Untuk jenis entok hias ini Cocok sekali untuk kita budidayakan ya teman-teman Selain telurnya banyak juga Entok ini Posturnya besar-besar ya Hampir seperti bebek ya teman-teman Badan panjang Leher juga panjang Nah Seperti itu Maka entok ini Cukup sekali Cocok sekali untuk Memasuk kebutuhan daging Yang ada di pasar ya Seperti itu Nah Ini jenisnya yang laki-laki ya Badannya panjang ya Paruhnya berwarna pink Kakinya juga kuning ya teman-teman Nah Ini nanti kalau sudah kering Bagus sekali Corak bulunya ya Selain putih Ada dominan Ada Balutan-balutan Warna-warna hitam ya Di punggung maupun di dada Nah Untuk jenisnya ini Milenial ya teman-teman Milenial Seperti ini Nah Oh ya mungkin Bagi teman-teman yang Kebetulan berminat Untuk mendapatkan Entok milenial ini Juga nanti bisa ya Dihubungi Nomor WA admin kami Yang ada di Yuk kita juga akan Mereview jenis entok jumbo ya Nah Selain Entok rambun Saya juga mempelihara Entok jumbo Nah Entok jumbo Selain Bagus Juga Badannya besar sekali ya Kebetulan disini Yang akan saya review Ini adalah jenis indukan ya Ini indukan Dan Oh itu sudah ada telurnya ya Sudah ada telurnya Telurnya nanti akan saya lihat Juga besar-besar sekali ya teman-teman ya Nah Ini sudah produksi Sekitar Dua ya Dua kali produksi ya teman-teman Makanya badannya sudah mulai Besar ya Nah Untuk basongnya ini Kemarin bulunya rusak Jadi saya cabut sekalian ya Agar nanti Apa Tumbuhnya bagus dan mulus ya Untuk basongnya itu Besar sekali ya teman-teman Nah Seperti ini Nah Ini jenis entok jumbo ya Entok jumbo Dengan Kami setel disini Untuk satu kotak ini Ukuran dua meter persegi ya teman-teman Kesananya tiga meter Nah Kami isi Empat ekor Dan satu pejantan Kalau yang di atas itu Masih remaja ya Basong masih remaja Basong masih remaja Seperti ini Yuk Kita akan mendekat lagi Sambil melihat telurnya ya teman-teman Nah Kebetulan entok ini Mau saya kirim ke Cilacap Tepatnya di Kabupaten Cilacap ya Di stasiun Sidarja ya Di stasiun Sidarja Ya seperti ini Nah Untuk Bapak Sebenarnya kemarin saya kirim ya Cuma beliau sedang Menuju ke Sidarja Ke Berbes ya Jadi Tertunda ya Ya seperti ini ya Pak ya Ini adalah entok yang mau saya kirimkan Mungkin insya Allah nanti hari Kamis ya Dengan paket Satu Dua Tiga Betina Empat Dan pejantannya satu ya teman-teman Seperti itu Kita akan lihat telurnya Insya Allah nanti telurnya juga saya akan bawakan ya Telurnya akan saya bawakan ini Masing-masing sudah bertelur satu-satu ya Sudah bertelur satu-satu Mungkin nanti siang ada yang bertelur lagi Ya Ya seperti ini ya Nah ini Basongnya Dan itu indukan-indukannya Jumbo leher panjang ya Jumbo leher panjang Nah Kalau yang satunya ya Eh yang satu pasang itu Depan itu Juga sama ya Cuma itu masih remaja Umur sekitar 4 jalan 5 bulan ya 4 jalan 5 bulan Satu mungkin nanti siang ada yang bertelur lagi Ya Ya seperti ini ya Nah ini Basongnya Dan itu indukan-indukannya Jumbo leher panjang ya Jumbo leher panjang Nah kalau yang satunya ya Eh yang satu pasang itu Depan itu Juga sama ya Cuma itu masih remaja Umur sekitar 4 jalan 5 bulan ya 4 jalan 5 bulan Seperti ini ya Tuh Ya Tuh Jadi masih original ya Jemoko lah ya Dibilangnya Jemoko ya Belum Belum bisa kawin ya Namanya Suaranya aja masih Kicik-kicik gitu lah ya Seperti itu Nah inilah Teman-teman Selain saya budidaya sendiri Saya juga Membantu teman-teman Yang sedang mencari Untuk Dibudidayakan Di tempat teman-teman Nah seperti itu Layarnya panjang sekali ya Kakinya jejang Nah seperti itu Nah Untuk pakan Kami disini Menggunakan Apa namanya Pakan jadi ya Pakan jadi Saya kasih semacam konsentrat Dan juga ada jagung Giling ya Jagung pecah Jagung pecah Seperti itu Nah Untuk masalah pakan nanti Lain kandang Lain peternak Tentunya beda-beda ya Seperti itu Untuk atap Saya menggunakan Jaring paranet Seperti ini Agar panasnya Tidak terlalu menjengat Untuk seorang betelur Di belakang sana ada Dan Kita kasih atap Panjang atapnya Satu meter setengah Tingginya satu meter ya Tingginya satu meter Sehingga nyaman Nanti entok-entok main disana Di pasir-pasir itu Bisa dibersihkan Kotorannya ya Nah Kalau mandi disini ya Di Di peluran seperti ini Pokoknya yang penting Entok itu Nyaman ada di dalamnya ya Seperti itu Itu alasan kami Untuk bodhidaya entok Selain untuk hiburan Juga bisa Menambah Hasil Seperti itu Ya sekali lagi Bagi teman-teman Yang Berminat untuk Mendapatkan entok Millenial Seperti itu Silahkan ya Dan ini untuk Entok-entok sumbonya Seperti ini Ini ada salah satu Satu paket Yang saya kirim ke jelacap Untuk besok ya Oke mungkin itu saja Teman-teman Sedikit review Untuk kandang kami Kandang asal-asalan ya Insya Allah Dengan Manajemen kandang yang bagus Insya Allah Sekali lagi Bagus itu relatif ya Teman-teman Bagus itu Tidak harus mengeluarkan Biaya yang banyak Untuk kandang ini Tidak habis 500 ribu ya Teman-teman Tidak habis 500 ribu Untuk membuat kandang Seperti ini Ini bisa memproduksi Tiga paket ya Tiga paket Masing-masing paket Isi lima Karena disini ada Satu, dua, tiga kotak Nah Jika untuk dilepas Nanti disini Bisa main-main ya Teman-teman Bisa main-main Seperti itu Ya mungkin itu saja Bila mana Ada penyaman kami Yang kurang berkenan Karena kami juga Masih belajar Kritik dan saran Akan kami dengarkan Dan Bagi teman-teman Yang ingin mengodernya Nanti silahkan Bisa nolah Hubungi nomor WA Yang ada di judul video ini Maupun yang ada di layar Atau di deskripsi ya Insya Allah Kami bisa bantu Kirim-kirim Sampai ke Luar pulau ya Sampai ke luar pulau Seperti Kayak insya Allah Besok ke Manado Makassar Dan juga NTFB NTT Kalimantan ya Ada Kalimantan Palangkaraya Untuk Pak Joko Terima kasih Yang mau mengodernya Ditunggu Ordernya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton